Bagaimana akhir cerita kitab Nabi Yunus? Dan apakah Yunus nabi yang keras kepala dan suka melawan Tuhan? Dan apakah kita boleh mengikuti cara Nabi Yunus yang hanya bersifat peringatan saja? Apakah Yunus adalah nabi yang keras kepala dan suka melawan Tuhan? Kalau keras kepala dan melawan Tuhan, ya. Tapi apakah dia suka? Saya tidak tahu. Karena yang dicatat di dalam kitab Yunus hanya satu kasus. Kalau suka melawan itu kelihatannya ada banyak kasus. Suka keras kepala itu banyak kasus. Tapi dalam cerita Yunus ini hanya satu kasus. Sehingga kita tidak tahu kasus yang lain. Sehingga kalau dia keras kepala, ya. Dia melawan Tuhan, waktu itu ya. Tapi apakah dia suka keras kepala dan suka melawan Tuhan? Saya tidak tahu. Kemungkinan juga tidak. Karena mengapa Yunus ini lari, disuruh pergi ke Nineveh, lari ke Tarsus itu kan pasti ada alasan. Ada alasan, ada banyak orang yang memberikan alasan. Pertama adalah karena dia adalah misionalis pertama. Itu nabi pertama yang diutus ke luar negeri. Itu adalah Yunus. Ini misionalis pertama di dunia itu. Nah mungkin karena keluar negeri dari negerinya Israel dan itu mungkin terlalu jauh sehingga dia tidak mau pergi sejauh itu. Atau juga yang kedua adalah bahwa karena Nineveh itu adalah ibu kota kerajaan Asyur. Dan kerajaan Asyur inilah yang memporak-porandakan kerajaan Israel. Nah tapi juga nanti muncul di dalam kitab Yunus sendiri. Jadi pada waktu Tuhan mengampuni orang-orang Nineveh, Yunus akan berkata, itulah sebabnya dulu aku lari ke Tarsus. Jadi Yunus ini tahu sifat Allah. Masih orang-orang itu pengasih dan penyayang. Kalau orang bertopat, Tuhan pasti akan ampuni tidak jadi hukum. Dan karena itulah maka Yunus maunya orang Nineveh dihukum. Tapi dengan Tuhan mengampuni, makanya dia menjadi marah. Kalau kita melihat khutbahnya Yunus, menurut saya itu khutbah yang aneh. Khutbah yang tidak ada kabar gembiranya, tidak ada kabar baiknya di situ. Tidak ada solusi. Khutbah Yunus di catat di situ, pendek saja. Empat puluh hari lagi Tuhan akan menunggang balikan kota ini. Tidak dibilang karena itu bertobaklah, karena itu datanglah kepada Tuhan. Tidak, hanya memberikan suatu pernyataan membuat empat puluh hari lagi, Tuhan akan menunggang balikan kota ini. Eh, biarpun dia tidak selalu bertobak, ternyata Raja Nineveh mengajak seluruh rakyat bertobak, berendahkan diri pada Tuhan. Gara-gara itu Tuhan mengampuni dan tidak jadi hukum. Nah, begitu Tuhan tidak jadi hukum, Yunus mana? Karena maunya Yunus, Tuhan menghukum mereka. Kedua, dengan Tuhan tidak jadi hukum, maka khutbah Yunus itu menjadi tidak betul. Karena Yunus bilang, empat puluh hari lagi Tuhan akan menunggang balikan. Karena-kara mereka bertobak, kan otomatis empat puluh hari lagi tidak terjadi. Apa yang dia katakan? Sehingga lalu akhirnya kata-kata Yunus menjadi salah. Nah, ini membuat Yunus menjadi marah. Nah, jadi memang kalau ada Nabi yang baku marah sama Tuhan, memang itu adalah Nabi Yunus. Dan ini memang Nabi yang unik. Tapi, kalau saudara bertanya, bagaimana akhir cerita dari kitab Yunus? Kita tidak tahu akhir ceritanya bagaimana. Setelah itu Yunus bagaimana? Tapi, secara implisit menurut saya, setelah itu Yunus menjadi sadar dan dia bertobak. Saudara bayangkan, saudara ya, kitab, seluruh kitab, kita mulai dari kejadian satu wahyu, kitab Yunus adalah satu-satunya kitab yang berakhir dengan tanda tanya. Saudara bisa lihat ya. Ayat terakhir di dalam kitab Yunus adalah pasal 4 ayat 11. Ayat itu berbunyi, Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanun dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak, tanda tanya. Ini kan argumentasi Tuhan melawan Yunus. Nah, tapi apakah jawab Yunus setelah itu? Tidak ada jawaban dari Yunus. Yunus, siapa yang menulis kitab Yunus? Yunus sendiri. Nah, Yunus membiarkan kitabnya berakhir dengan tanda tanya, dan berakhir dengan firman Tuhan. Tapi dia tidak menjelaskan bagaimana dia setelah itu. Apakah dia bertobak? Apakah dia menyadari kesalahan? Dia tidak catat. Tapi dengan kata lain, bahwa dia mau catat semua kekerasan kepalanya, karena dia mau catat sikapnya yang melawan Tuhan, menurut saya ini orang rendah hati. Karena dia rendah hatilah, maka dia mau menceritakan kebobrokannya, keburukannya. Kebanyakan orang itu melawan Tuhan, tapi dia tidak mau ceritakan bahwa dia melawan Tuhan. Tapi Yunus ini, dia melawan Tuhan, akhirnya semua orang tahu bahwa Yunus itu orang yang keras kepala, dan orang yang suka melawan. seperti yang saudara katakan. Nah, tapi tahu dari mana? Tahu dari Yunus sendiri. Yunus yang buka diri. Kalau begitu, Yunus itu sebenarnya orang yang rendah hati. Dan karena itu saya percaya, dia adalah orang yang rendah hati, dan dia akhirnya menjadi orang yang bertobak, dan sadar akan kesalahannya. Dia lalu sadar, teologi yang di dalam kitab Yunus adalah bahwa Allah itu adalah Allah seluruh bangsa. Bukan hanya bangsa Israel, tapi Allah dari semua bangsa. Nah, karena itu maka di sini lagi-lagi, Tuhan atau kitab suci ditulis, Yunus ditulis, untuk dia mencatat kekerasan kepala dan sikap melawan Tuhannya. Tapi itu bukan sesuatu untuk kita telah dani. Kalau saudara tanya, apakah kita boleh mengikuti cara nabi Yunus yang beri Yunus? Jelas tidak boleh. Seperti poligami tadi ya, itu dicatat bukan supaya kita ikuti, tapi supaya kita jangan mengikutinya. Ya. Terima kasih.